Setelah dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu di tahun 2024, Partai Garuda Provinsi Jambi akan mengutamakan untuk lebih membenahi terlebih dahulu ke pengurusan yang ada di dalam partainya. Hal ini sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Garuda. Setelah mendapatkan nomor urut 11 sebagai peserta pemilu di tahun 2024, Partai Garuda akan melakukan pembenahan terlebih dahulu untuk lebih memantapkan diri dalam persiapan pemilu di tahun 2024. Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Jambi M.Gri Van Magner menyampaikan bahwa sesuai instruksi DPP Partai Garuda, bahwa saat ini Partai Garuda akan melakukan pembenahan terlebih dahulu di dalam kepengurusannya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa untuk bakal caleg dari Partai Garuda, saat ini belum dilakukan pembukaan bakal calon yang akan maju, dikarenakan masih akan berfokus pada pembenahan terlebih dahulu di dalam Partai Garuda. Ini bakal calon Partai Peserta Pemilu sampai dengan hasil kualifikasi faktual, itu kita jadikan dasar untuk mengevaluasi. Sesuai dengan instruksi dari DPP untuk merapikan organisasi, nah hal itulah yang kita jadikan dasar. Rekor-rekor mereka kita jadikan bahan evaluasi sehingga apakah mereka mendapat panasmen atau mendapatan buat. Dan itu akan dipaksamakan di bulan-bulan.